Kok tidak sakit hati? Tidak Karena dia nak jual itu kok tidak sakit hati? Tidak sakit hati Kok pernah ditujuhnya juga kan? Ya pernah Pengakuan adik bunuh kakak kandung tak sakit hati soal warisan, hanya hilaf Adik pembunuh kakak kandung di kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong mengaku hilaf Sudah menikam sang kakak hingga tewas Sebelumnya pada Jumat 3 Juni 2022 kemarin Petani yang bernama Jamenom berumur 45 tahun Warga desa Tabah Anyar tewas di kawasan perkebunan Yang berada di desa Tanjung Gelang, Kecamatan Kota Padang, Rejang Lebong Terungkap pembunuh Jamenom adalah adik kandung korban sendiri Setelah tim opsional Polsek, Kota Padang mengamankan pelaku berinisial BE Berumur 24 tahun Warga Kecamatan Kota Padang di rumah mertuanya Di desa Lubuk Besar, Kabupaten Mosirawas BE sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini Dari pengakuan tersangka, dirinya tak memiliki dendam terhadap sang kakak Namun ia mengakui sudah menikam sang kakak hingga tewas Aku tidak sakit hati karena kakak aku mau menjual tanah warisan orang tua Aku tidak sakit hati dan tidak membalas dendam meski aku pernah ditujah oleh kakak Kata BE kepada Tribun Bengkulu.com pada Rabu 8 Juni 2022 Lanjut BE, ia menikam sang kakak lantaran hilaf Aku cuma mau jual kebun warisan dari orang tua Rencana mau aku jual ke kakak tanah tersebut Kalau dia tidak ada duit aku mau minjam uang dengan kakak Ujar BE BE menjelaskan saat kejadian awalnya ia dihadang oleh korban dan membuat BE terjatuh BE tidak tahu korban datang dari mana Aku lari saat aku mau di kapak lagi, aku menghindar Lalu aku sembunyi mau ngambil motor aku Tapi aku ketahuan kemudian aku mau di kapak lagi Tapi aku langsung tikam kakak Aku IBE Diberitakan Tribun Bengkulu.com sebelumnya dalam konferensi pers Kapolres Rejang Lebong, AKBP Tony Kurniawan mengatakan Setelah melakukan penyelidikan, tersangka diringkus pada Minggu 5 Juni 2022 Tersangka diamankan di rumah mertuanya di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Tiampumpung, Kepungut, Kabupaten Musirawas Kata AKBP Tony Kurniawan dalam konferensi pers Selasa 7 Juni 2022 Kau tidak sakit hati? Tidak Karena dia nak jual itu, kau tidak sakit hati? Tidak sakit hati Kau pernah ditujuhnya juga kan? Ya pernah, tapi aku tidak gelas dendam, tidak sakit hati sama dia Kau bunuh itu apa? Kau bunuh itu? Aku bunuh itu, aku silap Tidak sakit hati Aku silap, maksudku itu aku ambil diri Tidak sakit hati Aku balik itu, aku ke depan itu Supaya dia lewat, aku mau ambil matanku, aku mau balik Dia mau ulang lagi Oke cukup, ya Tidak